What's up, Skol Fans? Welcome back to Time Out! Lalu kemain NBA ada berita terakhir adalah mencoba untuk mencari cara untuk cancel season ini, tapi ini urusannya ribet banget nih, karena ada salur recap, ada gaji pemain, ada juga deal dengan TV, jadi larak money is involved, jadi karena NBA masih mencari opsi terbaik untuk season ini akan diapai nih. Tapi pasti kemain bermunculan beberapa ide, gue akan bereaksi aja tentang ide-ide tersebut, yang pertama adalah NBA ingin menyelesaikan seasonnya di Las Vegas, jadi katanya setiap tim, 30 tim akan dikumpulkan di karantina di Las Vegas, mungkin masuk dulu latihan 2 minggu di karantina, make sure semua dites agar negatif baru bisa main kayaknya kayak gitu ya, tapi yang pasti kita tau regular season NBA itu sisa 13-15 game, tapi mereka akan perpendek semuanya, dimana regular seasonnya hanya 5-7 game, lalu mereka akan langsung ke playoff, playoff pun akan diperpenek juga, orang-orang best of three series untuk semua serinya, jadi ini adalah ide pertama yang dilayangkan oleh NBA untuk semuanya, tapi tampaknya ide ini pun agak sulit untuk terjalan, karena kita tau di Amerika kondisinya masih cukup parah banget sekarang ini, dan idenya sebenernya oke, gue suka banget kalau semuanya dikumpulin di Las Vegas itu kayaknya mungkin lumayan aman, mainnya tanpa fans juga kan, dan mungkin reporter yang datang juga bisa dilimit, mungkin cuma partner-partner yang NBA aja yang gak boleh datang, menurut gue itu ide ini cuma cukup oke, tapi kurang fair untuk, especially tim-tim yang di wilayah barat, kalau di perpendek, itu tim-tim seperti Portland, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Spurs, Sacramento Kings itu, chancenya lebih kecil mungkin untuk mengejar posisi ke-8 yaitu Memphis Grizzlies, nah ini gue bilang ide dari Demi Miller tuh keren banget, dimana Demi Miller bilang di ESPN, mungkin untuk posisi ke-8 boleh tuh dibikin turnamen, mini turnamen, jadi tim yang menang turnamen tersebut bisa mendapatkan posisi ke-8 itu akan seru banget, dan gue bilang itu it's a brilliant idea kalau memang bisa berjalan di Las Vegas. Lalu, ini sebenarnya menuai pro dan kontra juga dari para pemain yang akan ditanyakan tentang hal ini, karena beberapa pemain bilang, wah berarti gue harus meninggalkan keluarga gue cukup lama dong, karena kan gue di karantina harus sendirian di Las Vegas, jadi itu akan berpengaruh kepada mental pemain saat bertanding juga, apakah mereka masih bisa semangat atau tidak ditonton, ini kan gak ditonton fans, gak ditonton keluarganya, semua nontonnya dari TV, jadi banyak hal-hal akan berpengaruh tentang hal ini sih, tapi yang pasti menurut gue ide-nya sebenarnya bagus di Las Vegas, kalau bisa dijalankan menurut gue, why not sih, tapi kalau bisa se-fair mungkin, setiap tim masih punya kesempatan untuk masuk ke playoff. Oke, lalu sekarang NBA ada 2K competition antar pemain-pemain, gue cuma lihat yang Patrick Beverly lawan Hassan, Hassan Whiteside tuh kayaknya seru banget, sampai dua-duanya kan trash talker juga ya, jadi Patrick Beverly main di 2K aja, kayak main di lapangan juga, bacot sih sama aja, lalu juga sekarang ada ide di mana NBA ingin mengadakan deal dengan ESPN, kalau gak salah, melakukan horse competition. Banyak fans-fans yang kayaknya suka dengan ide ini, karena wah seru banget nih, menurut gue bisa dikemas seru sih, karena kita tahu dulu NBA pernah bikin ini di NBA All-Star Weekend, tahun ke-70an sekali, lalu kalau gak salah, kemain ini di tahun 2009-2010, di mana Kevin Durant jadi back-to-back championnya di horse competition. Horse competition jelas, menurut gue sangat entertaining banget, tapi kalau gue kurang suka sih horse competition, walaupun memang kalau yang ikut katanya ada Chris Paul, Lebron Isolid Chris Paul, Russell Westbrook, dan juga Donovan Mitchell. Kalau gue, suruh pilih pemain yang ikut adalah Trey Young, Kyrie Irving, Luka Doncic, dan juga mungkin Staff Curry. Ini pemain-pemain yang kreativitinya tinggi, menurut gue horse tuh kalau mau menarik, kreativitas pemainnya harus tinggi, dan imajerasi pemainnya harus tinggi juga sih. Tapi bisa dibikin-bikin-bikin menarik, tapi kalau gue lebih pengen sebenarnya tuh jujur selendang kontes dari rumah. Itu seru juga tuh selendang kontes dari rumah, mungkin siapa kek, 8 pemain, 10 pemain, lalu kita lihat nanti kita, fans-nya jadi judge-nya, jadi kita mungkin menilainya lewat voting di aplikasinya NBA, ataupun dari website NBA, nanti mungkin minggu depannya baru ditentukan pemenangnya siapa. I think itu akan lebih menarik, dan mungkin ada apa ya, kayak insetif-insetif lainnya lah untuk para pemain, agar mereka ingin ikutan. Apalagi kalau NBA selendang kontes kayak gitu, ikutan Zion, LeBron, terus pemain-main selendang kayak Zach Levin, Aaron Gordon, gitu kan kayak bakal seru sih menurut gue. Apalagi kalau kita juga bisa berpastisipasi, fans bisa ikutan tuh, menilai, wah itu kayak akan seru juga sih. Kita semua emang udah haus banget sih untuk nonton olahraga lagi, dan kita juga tau. Satu idea lagi menurut gue keren adalah, kalau bisa home to home, one on one, itu juga seru tuh. Misalkan James Harden ke rumahnya siapa, gitu, one on one lawan pemain itu, wah terhadap bracketnya gitu, itu juga akan seru. Tapi memang traveling yang susah sih, mungkin semua harus dikumpulin di LA satu tempat, baru bisa mungkin kayak gitu. Tapi yang pasti, kita udah gak sabar sebenernya sih mau nonton olahraga lagi, udah lama banget kan nonton olahraga. So hopefully di Amerika kondisinya bisa membaik, walaupun presidennya Donald Trump tuh udah bener kayak lemain optimis, dengan bisa memainkan regular season-nya NFL on time, bulan September. Hopefully it will happen, nanti mungkin NBA bisa ikutan, tapi yang pasti beberapa pemain against untuk NBA reschedule mulainya regular season mereka. Karena kalau mereka mulai selesai telat tahun ini, NBA memikirkan untuk mulainya pas bulan Natal nanti, pas bulan Desember, baru mulai season baru. Jadi ini pemain-pemain kayaknya mulai agak kurang pas dengan ide tersebut, karena mungkin mereka yang ke Summer League juga ya. Itu adalah satu-satu yang gue akan kalimat sih, NBA Summer League, karena menurut gue NBA Summer League itu asik banget untuk ditonton, dan juga para pemain bisa enjoy datang dan melihat pemain-pemain muda sih. Dan tahun ini kemungkinan besar udah hampir pasti kita gak akan melihat ada NBA Summer League. Lalu pemain juga NBA itu sempat optimistik karena di China, katanya CBA itu tanggal 31 Maret, sempat bilang kita akan memulai season kita lagi bulan April, tapi gak lama setelah itu di-shutdown sama pemerintah China, gak boleh mulai lagi. Jadi itu kemungkinan sempat memberikan optimistik kepada NBA kalau mereka bisa mulai bulan Juni atau bulan Juni nanti. But karena ini kita cuma bisa berdoa aja, kalau gak salah kemungkinan gue dapet DM atau apa gitu, Liga Taiwan udah mulai, gue gak tau tapi itu seberapa benar, SBL, kalau ada yang tau bisa kasih tau gue juga. Tapi yang pasti kita hanya bisa mendoakan sekarang wabah ini cepet-cepet berlalu agar kita bisa menikmati basket lagi. Gue udah kangen banget nih, kalau udah hari ke-14 atau 15 gue di rumah nih, gak ngapa-ngapain. Jadi gue harapkan kita semua bisa beraktifitas lagi very soon. So everybody please stay healthy, stay safe semuanya. Thank you banget yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk komen, jangan lupa subscribe. Dan bagi kalian yang ingin nonton interview gue dan pengen tau lebih banyak tentang ideal, Kenan gue interview mas Eric Herlanda, ownernya Lufri Surabaya, kalian bisa nonton itu dimana kalian juga bisa tau situasinya Jammer Johnson, kenapa gak bermain di IBL, lalu juga Dimas Mowari, kenapa mau keluar dari retirement, itu semua ada disitu. So guys, thank you banget yang udah nonton, the support channel ini selalu, I really appreciate it. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace. 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 Terima kasih.